Hai panggalan TNI AL menanggap 3 dari 5 WNI yang sebelumnya diselamatkan karena terapung di perairan Malaysia pasalnya tiga WNI itu ternyata terindikasi sebagai kelompok perompak kapal si canggung mereka disebut kerap beraksi di perairan Selat Malaka dan Selat Singapura dari hasil pemeriksaan ketiga orang itu melakukan pesta sabu pada malam sebelum penangkapan menurut Palaksa Lanal TBK ketiga orang itu berpikir mereka telah mengelabui petugas ketiga orang itu diamankan oleh tim Intel Lanal TBK bersama personel posal lehu pada Selasa 31 Oktober 2023 sementara dua teman pelaku telah melarikan diri hal itu disampaikan Palaksa Lanal TBK Mayor Laut Peban Jaitan yang bersangkutan bersama kelompoknya telah melakukan aksi perompakan sebanyak 10 kali kelompok si jangkung diklaim sudah beraksi sejak tahun 2000 dalam melakukan aksinya permasi kelompok mereka tidak tetap modusnya para pelaku biasanya menyamar sebagai pemancing atau bar terbarang sebelumnya lima orang itu diselamatkan dari perairan Malaysia pada 30 Oktober 2023 di dermagalanal TBK mereka sempat didata dan dikembalikan ke rumah masing-masing namun usai data-data itu diberiksa diketahui mereka adalah perompak kini dua teman pelaku yang melarikan diri masih dilakukan pengejaran terkini dia Terima kasih.